Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat Bolu kukus ketan putih Yang super istimewa Super menul Tanpa menggunakan mixer Cukup dengan menggunakan takaran sendok Yang super ekonomis Dan irit bahan banget ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu kukus ketan putih Yang super istimewa Super menul Tanpa menggunakan mixer Cukup dengan menggunakan takaran sendok Yang super ekonomis Dan irit bahan banget Bahan-bahan yang aku gunakan Bahan yang pertama yang aku gunakan Ada dua butir telur Kemudian aku tambahkan 6 sendok makan gula Setelah itu aku kocok Kedua bahan tersebut Sampai mengeluarkan Gelembung-gelembung kecil ya guys Nah adonan telurnya Aku kocok Sampai mengeluarkan Gelembung-gelembung kecil Seperti ini Langkah selanjutnya Aku tambahkan 10 sendok makan Tepung ketan putih Dari rose bran Nah ini aku tambahkan Tepung ketan putihnya Sedikit demi sedikit ya guys Kemudian aku ayah Tepung ketannya Supaya tidak ada yang bergerindil Tepung ketan putihnya Kemudian aku tambahkan juga Setengah sendok makan soda kue Seperempat sendok makan Vanili powder Lalu aku campur rata Semua bahan adonan Bolu kukus ketan putih Bahan selanjutnya yang aku gunakan Ada satu bungkus santan kara Kemudian aku campur rata lagi Bahan adonan Bolu kukus ketan putih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk bahan yang terakhir Aku tambahkan 6 sendok makan Minyak goreng Lalu aku campur rata Semua bahan adonan Bolu kukus ketan putih Selamat menikmati Nah seperti ini ya guys Hasil adonan Bolu kukus ketan putih Langkah selanjutnya Aku siapkan loyang cetakan Yang berdiameter 22 cm Yang sudah aku tambahkan Dengan kertas roti Di dalamnya Kemudian aku masukkan Adonan bolu kukus ketan putih Dalam loyang cetakan Setelah itu Aku tak entakkan Loyang cetakannya Supaya adonannya merata Dan supaya tidak ada Ruang udara Yang terperangkap Di dalam adonannya Lalu aku masukkan Adonan bolu kukus ketan putih Dalam kukusan Yang sudah panas Kemudian aku kukus Selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan Api yang sedang Setelah itu Aku tutup Dan tutup kukusannya Aku bungkus Dengan menggunakan serbet Supaya uap airnya Tidak menetes Pada bolu kukus ketan putih Dan setelah 25 menit Hasilnya seperti ini Ya guys Kemudian aku cek Kematangan Pada bolu kukus ketan putih Dengan menggunakan Lidik kecil Aku tusukkan Kalau tidak ada Adonan yang menempel Itu tandanya Bolu kukus ketan putihnya ini Sudah matang Setelah matang Kemudian aku diamkan sebentar Bolu kukus ketan putih Supaya mudah dikeluarkan Dari dalam loyang cetakan Langkah selanjutnya Aku coba keluarkan Bolu kukus ketan putih Dari dalam loyang cetakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang aku coba potong Bolu kukus ketan putihnya ini Nah seperti inilah hasilnya Bolu kukus ketan putih Yang super istimewa Super menul Tanpa menggunakan mixer Cukup dengan menggunakan Takaran sendok Yang super ekonomis Dan super irit bahan banget ya guys Langkah yang terakhir Aku tambahkan Hiasan coklat glaze Di atas bolu kukus ketan putih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti inilah hasil akhirnya Bolu kukus ketan putih Yang super istimewa Super menul Super ekonomis Dan super irit bahan Banget ya guys Oke guys Sampai disini dulu ya Video kali ini Thanks for watching And see you next video Dadah Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax